Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan mulai mengenal kigis dan sekalian mempersiapkan plugin apa yang harus di install kemudian mengenal struktur dan bagaimana membuka data yang pertama harus kita siapkan adalah kigis, sudah jelas kemudian data kalau saya disini saya simpan di dalam user saya, Firman Hadi kemudian ada basic dan isinya disini ada data ada digitasi, ada GPS kita ingat ingat kita menyimpan data di mana kemudian mulai dengan persiapan plugin keunggulan, salah satu keunggulan dari kigis adalah tersedianya plugin bapak ibu bisa akses menu plugin di atas menu plugins manage and install plugins ini di klik kelemahannya karena plugin ini sifatnya dari internet komputer kita harus terhubung ke internet disini bapak ibu dapat melihat plugin yang ada di saya ada 1135 apa yang ada di bapak ibu bisa jadi kurang dari 1135 yang pertama harus di cek adalah setting disini ada check for updates on startup mungkin perlu mungkin tidak kalau saya sih tidak ya karena bisa memperlambat loading juga kemudian yang kedua adalah show also experimental plugins ini kalau saya tidak pilih maka ketika saya klik all hanya 891 dari 1135 yang sebelumnya ada kemudian mengapa saya pilih walaupun judulnya experimental plugins tapi ada beberapa plugin yang selalu sifatnya experimental namun bermanfaat nanti kita akan lihat salah satu contohnya jadi kalau tidak kita cek maka plugin tersebut tidak dapat kita cari kemudian kalau tidak terhubung disini tidak akan ada tulisan untuk connected jadi harus dipastikan ini connected kita dapat mencari plugin disini misalnya saya akan cari quick map service jadi saya akan sampaikan ada beberapa plugin yang berguna quick map service ini berguna untuk menampilkan menampilkan base map seperti google earth kemudian bin maps dan sebagainya untuk memudahkan kita melihat peta kita ada di daerah mana sih di quick map services ini adalah salah satu plugin yang banyak digunakan bagi saya pribadi ini harus ada kalau misalnya jadi saya akan uninstall saja dulu ya supaya sama sama gitu dengan bapak ibu kemudian kalau saya setting sebelumnya quick map services ini masuk ke sebentar ya kita cari ya quick map service quick map sekarang sudah tidak experimental jadi saya akan install apabila bapak ibu tidak terhubung ke internet nanti ada tahapan khusus ya bagaimana meng-copy langsung filenya filenya ke dalam folder kigis kemudian kalau kita lihat proses instalasi akan menempatkan quick map services di web oh ya sebelumnya mungkin saya baru ingat ya disini yang biasanya digunakan itu adalah open street map kalau tidak salah open layers kalau tidak salah dia sekarang jadi eksperimental kita lihat kita cari open street map nah ini tidak ada hush mohon maaf aduh kesalahan jadi open street street map ini tidak ada kalau kita tidak memilih eksperimental plug-in kalau saya pilih open street map open oh di all open street map eh mohon maaf open layers open layers open layers oh ternyata dia bukan hanya sudah stable ya as experimental version oh ya experimental plugin open layers jadi itu sebagai tambahan informasi kembali lagi ke quick map kalau saya klik di sini mungkin bapak ibu akan melihat ya kok ada banyak ya bapak ibu melihat pertama kali masih sedikit nah bagaimana untuk mengaktifkan semua pilihan ya kita tinggal klik settings kemudian di sini ada more services ya kemudian kita pilih get contributed pack kemudian klik save nah nanti bapak ibu akan mendapatkan pilihan yang banyak ya salah satunya misalnya kalau bapak ibu terbiasa dengan base mapnya esri nah di sini ada juga misalnya esri apa boundary risk atau esri satelite oke kemudian plugin penting yang akan kita gunakan dalam kegiatan trending ini adalah topology ya jadi ada topology checker tapi plugin ini adalah plugin wajib ya otomatis sudah terinstall di kigis jadi kita tidak dapat menginstall tapi ya di sini ada tapi nya kita harus mengaktifkan ya jadi di sini ada dua isilah instalasi dan aktifasi kita sudah menginstall tapi apabila ini tidak di cek maka kita tidak akan menemukan pilihan vektor di sini ya mana plug vektor tidak akan ada pilihan topology tapi kalau save aktifkan cek vektor maka nanti akan ada topology checker kemudian vektor topology checker kalau saya non aktifkan dulu kembali lagi kemudian close saya cek tidak ada jadi pastikan topology checker ini aktif terpilih kemudian yang kedua adalah geometry checker jadi pastikan ini terpilih check geometris nanti akan muncul kalau misalnya saya tidak aktifkan maka check geometry tidak ada check geometry dan topology checker ini saling terkait jadi kalau saya aktifkan geometry checker tapi tidak aktifkan topology kita lihat ya oh ternyata kok sekarang muncul ya ya tidak terhubung ternyata ya mohon maaf nih bapak dan ibu jadi kita bisa topology checker kita aktifkan geometry checker kita aktifkan topology checker geometry check oke oke itu adalah pengantar ya bagaimana melakukan instalasi plug-in kita akan lanjutkan dengan bagaimana membuka file ya beragam file di kigis terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.